Om Swastiastu Geografi Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai dinamika hidrospir Ada pun tujuan pembelajaran hari ini yaitu dimana anak-anak dapat menyajikan proses dinamika hidrospir menggunakan peta bagan gambar tabel grafik video dan atau animasi seperti biasa di awal video bu guru akan memberikan kalian apersepsi sebagai penilaian lisan harian kalian namun sebelum kita masuk apersepsi mari kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan orang lain doa akan bu guru tim-tim doa mulai berdoa selesai ya anak-anak silakan dipersiapkan buku paket kalian dan buku catatan sekiranya kalian perlu mencatat hal-hal yang penting yang ada pada video bu guru kali ini untuk soal apersepsinya mengapa air selalu tersedia di bumi bu guru ulangi mengapa air selalu tersedia di bumi nah jika kalian tahu silakan dicatat pada buku kalian dan bisa kalian kumpulkan bersamaan dengan tugas-tugas selanjutnya ya anak-anak kita masuk materi pertama yaitu hidrospir apa itu hidrospir hidrospir adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi dimana air merupakan satu jenis senyawa yang penting bagi manusia karena manfaatnya yang begitu besar bagi kita misalnya untuk minum memasak mandi dan yang lainnya untungnya air termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui artinya kita tidak akan pernah kehabisan air faktanya 3 seperempat bagian permukaan bumi tertutup air ini berarti ada 336 juta mil kubik air dimana 96,5% berada di samudera banyak kan anak-anak nah mengapa air selalu tersedia di bumi ini karena air mengalami siklus air apa itu siklus air siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi ada 3 jenis tahapan siklus air yaitu yang pertama ada siklus air pendek kemudian siklus air sedang dan siklus air panjang untuk selanjutnya kita bahas tentang siklus air yang pertama yaitu siklus pendek bagaimana proses siklus pendek yang pertama awalnya air laut yang terkena pemanasan sinar matahari akan mengalami penguapan dan menjadi uap air selanjutnya uap air tersebut akan mengalami kondensasi dan membentuk awan awan yang terbentuk tersebut akan menjadi hujan di sekitar permukaan laut nah itulah proses dari siklus air pendek siklus air yang kedua yaitu siklus sedang bagaimana prosesnya yang pertama air laut yang terkena pemanasan sinar matahari akan mengalami penguapan dan menjadi uap air uap air yang sudah terbentuk mengalami proses adveksi karena adanya angin dan tekanan udara sehingga bergerak menuju ke daratan selanjutnya di atmosfer daratan uap air tersebut akan membentuk awan dan kemudian akan berubah menjadi hujan nah air hujan yang jatuh di permukaan bumi atau daratan akan mengalami run off menuju ke sungai dan kembali ke laut itulah proses dari siklus air sedang siklus air yang terakhir yaitu siklus panjang bagaimana prosesnya yang pertama air laut mengalami penguapan atau evaporasi dan kondensasi membentuk awan awan yang terbentuk mengalami transportasi menuju ke tempat yang lebih tinggi menuju daratan awan yang terbentuk tadi bergabung dengan uap air yang berasal dari evaporasi danau dan sungai serta transpirasi dari tumbuhan karena dipengaruhi ketinggian tempat uap air mengenai lapisan udara dingin dan berubah menjadi salju sehingga terjadilah hujan salju saat musim dingin dan juga membentuk bongkahan es di pegunungan tinggi bongkahan es di pegunungan akan meluncur ke tempat lebih rendah akibat gaya gravitasi yang disebut gletser gletser yang terkena suku tinggi kemudian mencair dan mengalir melalui perairan darat yang akan kembali ke laut ya anak-anak ya anak-anak itulah tadi materi kita tentang hidrologi sekian dulu video bu guru kali ini kita akan bertemu di video berikutnya dan ingat tidak lupa bu guru selalu memberikan kalian nasihat gunakanlah masker jika kalian harus berpergian keluar rumah tapi bu guru sarankan beraktifitaslah di dalam rumah saja ya rajin-rajin cuci tangan dan gunakan sabun lalu bilas dengan air kita menjaga kesehatan kita dan jaga kesehatan orang-orang yang kita cintai demikian dulu video hari ini kita akan berjumpa pada video-video selanjutnya terima kasih atas perhatiannya om santi 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 om